Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyebabkan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Di mana pemeriksa sejumlah saham berbasis teknologi serta perbankan digital masih menjadi saham penahan bagi pergerakan indah karga saham kabungan sampai dengan akhir pekan lalu. Lantas bagaimana potensi pergerakan dan rekomendasi bagi saham-saham lingkar tersebut untuk saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan lalu tercatat menguat 0,91 persen. Setelah pada perdagangan Jumat naik 0,15 persen ke level 7.242,66 pada Jumat 9 September lalu. Dan pada periode sepekan lalu, emiten berbasis teknologi serta perbankan digital mendominasi deretan saham-saham penahan atau lagat. Di antaranya PT. Bang Jago TBK, PT. Goto Gojek Tokopedia TBK, PT. Bukalapak.com TBK, PT. Bang Neocommerce TBK, serta PT. Elang Mahkota Teknologi TBK. Kelima saham tersebut juga mengisi daftar saham lagat sejak awal tahun atau year to date. Sementara pada September ini, Goto dan Arto masih ada di jajaran lima besar saham lagat dan sisanya diisi oleh PT. Merdeka Koper Gold TBK, PT. Astra Internasional TBK, dan PT. Bumi Resource Mineral TBK. Analis Investing Do Nusantara Pandu Dewanto seperti diikuti pelaman kontan menilai. Penyekar saham berbasis digital dan teknologi di daftar saham lagat terlepas dari antisipasi pasar terhadap langkah pengetatan moneter bank sentral di berbagai negara. Langkah ini pun dinilai berpotensi mempersulit emiten memperoleh dana murah untuk membangun ekosistemnya. Dengan demikian, aksi investasi emiten-emiten tersebut diperkirakan lebih terbatas karena berhadapan dengan potensi kenaikan beban, serta menurunnya daya beli masyarakat. Pandu mengatakan pasar memproyeksikan penurunan kinerja pada sektor teknologi dan digital sehingga cenderung melakukan shifting ke sektor yang lebih defensif. Meski dari kinerja semester pertama 2022, mayoritas emiten-emiten masih bisa menumbuhkan kinerja, Pandu pun memperkirakan dampak terhadap gerak IHSG akan cenderung terbatas untuk beberapa waktu ke depan seiring penurunan yang sudah cukup dalam. Untuk saham Goto, Arto, dan BBYB, Pandu merekomendasikan untuk White NC terlebih dahulu. Begitu juga saham PT. Alobank Indonesia TBK yang lagat pada bulan September ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!